Ikan sarden dan juga ikan makarel, sama-sama dikemas di kaleng, bersaus tomat, ada juga yang bersaus cabai. Bagi yang pernah mencicipinya, uh, rasanya mantap kan? Nah, semenjak adanya peredaran ikan kalengan mengandung cacing, warga pun resah dan kecewa. Ya, saya tahu mas. Gimana ya, saya juga sedikit kecewa, sama sedikit kaget. Kok bisa ya, merek-merek ternama, tapi bisa ada cacingnya. Saya juga bingung itu mas. Iya sih, mengkhawatirkan, soalnya kan itu kan dikonsumsi banyak orang. Kalau kayak gitu kan nggak sehat kalau ada cacing-cacing. Nah, satu lagi permasalahannya. Kita uji ke warga yuk. Menurut mereka, kedua ikan ini sama nggak ya? Ayo! Sebenarnya sih, saya kurang tahu mas. Cuman kalau yang setahu saya sih, kalau sarden biasanya yang di pinggir-pinggir laut tuh yang biasanya ditangkap penayan. Kalau makarel, dia kayak ikan-ikan yang diekspor dari luar negeri gitu mas. Kurang tahu sih, tahunya ikan sarden. Ah iya, ikan galeng gitu. Ya, itu ikan yang dari, apa, ikan import ya, yang dari luar, yang dari laut dalam itu. Hihihi, ternyata banyak yang belum tahu ya. Jadi begini, ikan sarden dan ikan makarel, keduanya berbeda keluarga loh guys. Mereka pun berbeda jenis asalnya. Kesamaan-nya pun hanya sama-sama mengandung omega-3 dan sama-sama sering dikalengkan. Ya kan? Di Indonesia, ikan sarden adalah jenis sardin lemuru. Atau lain Indonesia menyebutnya ikan lemuru. Ikan lemuru adalah bagian dari keluarga Glupide. Ikan ini tersebar di Laut Mediterania hingga Pasifik. Di Indonesia, persebaran ikan ini terbanyak ada di wilayah Jawa Timur, Bali hingga Nusa Tenggara. Sedangkan, ikan makarel berasal dari keluarga Skombride dan persebarannya terbanyak di kawasan Laut Atlantik hingga Pasifik. Kedua ikan ini juga punya ciri fisik yang berbeda loh. Tubuh sarden berwarna perak dan dagingnya juga lebih gelap. Fisiknya pun lebih kecil dibandingkan makarel. Sedangkan makarel, tubuhnya lebih ramping dan panjang. Ada ciri khas garis-garis hitam di sekejur tubuhnya. Nah, karena ikan ini merupakan bagian dari jenis tenggiri dan kembung, ukuran makarel lebih besar dibanding sarden. Selanjutnya, harga. Kedua jenis ikan ini harganya berbeda loh. Karena masuk dalam kategori tenggiri, harga ikan makarel lebih mahal dibandingkan ikan sarden. Nah, itu dia perbedaannya ya. 27 merek ikan yang dilarang peredarannya di Indonesia karena mengandung cacing, rata-rata adalah ikan makarel ya. 11 di antaranya adalah merek produksi dalam negeri. 16 di antaranya adalah merek impor. Sejauh ini, badan poh masih meneliti sejumlah sampel lainnya yang dikhawatirkan mengandung cacing parasit itu. Meski begitu, warga pun diimbau tak khawatir mengonsumsi ikan kaleng sarden. Sebab ikan kaleng sarden masih dinilai aman dan tidak terkontaminasi cacing. Tim Liputan melaporkan untuk NET.